Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Alhamdulillah tetap semangat kawan-kawan Dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjol Baik legal maupun ilegal Ojo kendor, sama-sama kita katakan Ojo kendor, jangan pernah kendor semangatmu Atas ancaman dan teror, ancaman Teror hanya via online Kalaupun via offline Kalian sudah siap untuk menghadapinya Nah kali ini Nasabah bentrok Nasabah ribut besar Dengan DC pinjaman Online legal Sampai diusir Sampai dibentak-bentak Sama nasabah Habis sudah ini Si DC pinjolnya sudah gak punya harga diri Kita simak ya Videonya Benar-benar video untuk dicontoh Dan sekaligus menguatkan Buat kalian semua Silahkan Kawan-kawan Ditonton videonya Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari DC pinjaman online Alhamdulillah Bertemu kembali di channel youtube ini Channel yang membangun mental kalian Menguatkan mental kalian Sekaligus untuk membuat kalian makin teredukasi lagi Dengan tayangan-tayangan yang cukup eksklusif Tayangan mengedukasi anda Sekaligus Tayangan-tayangan untuk membuat anda mengerti Bahwa inilah ancaman-ancaman terkini Dari pinjaman online Melalui para penagih-penagihnya Kali ini saya akan bahas video real Video nyata Rekaman video Dari nasabah Ketika dikunjungi oleh DC pinjol lapangan Terjadi bentrok Ribut Seru Nah kalian mau lihat kan Simak saja videonya Namun seperti biasa Sebelum kita menonton Tayangan-tayangan tersebut Saya mengajak kawan-kawan semua Yang belum support Dan dukung channel youtube ini Bantu support Bantu dukung Dengan cara Disubscribe Channel Jamal Official Vlog Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya Itu bagian paling penting Setelah disubscribe Pastikan ditekan tombol merah loncengnya Agar anda langsung dikasih tahu Jam berapa tayang Ya Jadi gak usah nyari-nyari Jam berapa tayang Langsung Ketika sudah tekan tombol merah loncengnya Video terbaru ada Langsung Ada muncul di handphone kalian Keren gak? Nah kawan-kawan Kalian tidak hanya cukup Menonton tayangan-tayangan Di channel youtube ini Kalian juga Harus tergabung Dalam suatu komunitas Agar menguatkan Saya sediakan Di grup facebook Pagui Iban Mumpasmi Pinjau Untuk link atau tautan Ada di kolom deskripsi video ini Dan saya sematkan Di kolom komentar Silahkan Kalian tergabung ya Dan pastikan jawab seluruh pertanyaan Diajukan oleh admin saya Nah Kalian ingin tergabung Di grup WA PMP Grup WhatsApp PMP Mudah Kalian hanya Harus memiliki Nah ini Kaos PMP Ini kaos identitas Seragam Uniform Kebanggaan Dari Pagui Iban Mumpasmi Pinjau Silahkan ya Anda miliki Kaosnya Pesan ke nomor ini Ingat Ini nomor Pemesanan kaos Bukan nomor untuk konsultasi Atau sharing Anda yang sudah Memesan kaosnya Tentunya Sudah memberikan alamat Detil yang lengkap Dan kaosnya Menuju tempat Anda Anda akan langsung Nomor WA-nya Dimasukkan Ke grup WA PMP Ada saya disana Dan ratusan orang Kalian bisa saling sharing disana Bisa saling Informasi Ya curhat dan sebagainya Silahkan Ya Gunakan wadah tersebut Untuk penguatan mental kalian Nggak cukup dengan jawaban disana Tidak menemukan jawaban disana Bisa japri Saya langsung Silahkan Saya terbuka buat Anda ya Mudah-mudahan Kita bisa komunikasi dengan baik Nah Kawan-kawan Anda yang sudah tergabung Di grup WA Anda boleh Untuk gabung Atau mengakses Zoom ya Anda bisa Ngikuti Zoom Dimana kita bisa Saling sharing Tetap buka Secara online Bisa curhat Konsultasi Dan sebagainya Silahkan Anda manfaatkan Zoom gratis Nah Teman-teman Ini nih Satu lagi Stop rapuh Yutanggu Ojo Kendor Kaos Motivasi Anda pengen memilikinya Ini nih Nomornya Nah Silahkan hubungi nomor ini Dan ketik ya Pesannya saya Pesan Kaos Motivasi Insya Allah Akan dilahirkan oleh admin saya Nah Teman-teman Kita lihat Bagaimana Seorang Nasabah Kebetulan Mak-mak nih Mak-mak lagi nih The power of mak-mak Ya Ribut besar Dengan DC Pinjol Bentrok Nah Simak videonya ya Benar-benar menguatkan kalian semua Yuk kita bacakan Kronologisnya seperti apa Biar kalian bisa juga Melihat Saya bacakan juga ya Nih Assalamualaikum Pak Haji Tolong dilolosin dong Hari ini Selasa 5 Maret 2024 Berarti ini kejadian Selasa kemarin Tengah 5 Maret Kurang lebih jam 10.25 pagi Saya kedatangan tamu Gadi Undang Untuk pertama kalinya Saya datangin DC Indodana Disini saya bukan Sengaja mau galbay Tapi saya sudah Nggak sanggup Buat bayar lagi Karena kebutuhan anak-anak Yang harus saya utamain Di video Saya lampirin Saya langsung ngegas Karena memang Dia main nyelorong Masuk ke rumah saya Dengan dali Sudah mengucapkan salam Karena kebetulan Saya di dalam rumah Jadi saya nggak dengar Hanya ada anak saya Yang paling besar Yang sedang Balai asik main HP Yang dia tegur Karena posisi rumah saya Memang bentuknya Seperti rumah kontrakan Karena bekas usaha Almarhum nenek saya Jadi Dia pikir bisa Seenaknya masuk ke rumah Pas saya tanya anak saya Dia sudah masuk duluan Karena lihat pagar Nggak dikunci rapet Dia langsung masuk Terus nanya ke anak saya Saya ada di mana Berarti nasabah ditanya Nasabahnya ada di mana Sama anak saya ditunjukin Ada di kamar depan Bekas kontrakan Nah Dia ngucapin salam Pas depan pintu Kamar Tapi suaranya lirih Jadilah Saya nggak dengar Saya mulai ngerasa ada orang Karena anak saya Yang kecil panggil Saya sambil bilang Kalau ada orang Masuk rumah Mau nggak mau Saya minta dia keluar Tapi dia malah nyolot Sama saya Sempat ngebentak saya Saya bentak balik Ibu saya mau Ngerekam pas Dia ngebentak HP ibu saya Direbut sama dia Jadi video pas Ngebentak Nggak kerekam Hanya beberapa video penik saja Yang bisa kerekam Sama ibu saya Dan Di luar rumah Baru saya rekam Percakapan saya Saya juga ada sempat bilang Kalau ada hutang kebang Jaminan rumah Itu hanya alasan saya saja Ya Pak Haji Karena memang mereka Memaksa saya sekali Sudah alasan seperti itu saja Mereka kekeh Jadilah saya Tinggal masuk ke dalam rumah Katanya bakal datang lagi Setelah 30 Maret Saya bilang Terserah Jawaban saya Tetap sama Saya nggak sanggup bayar Terima kasih Ini kronologisnya Mau lihat Seperti apa Videonya Silahkan Simak Jangan di skip Biar ini menjadi Pembelajaran baik Dan tidak ada ilmu Yang tertinggal Ya tapi itu Tapi main masuk saja Tapi main masuk saja Assalamualaikum Assalamualaikum Tapi kan ini belum dibuka Saya masuk kecil Orang mah dari luar dulu Sebelum dimasuk pintu pagar Karena dia sudah SP juga Jadi yang ingin Mungkin Gimana Jadi sempur jantung Jadi Percuma juga Makanya saya bilang Percuma juga Ini enggak ada Malahan Kakak nggak mau bayar Nantinya Gimana mau dipaksa Saya misalnya lagi enggak ada Posisi anak saya Ini kan lagi pada sekolah Tadi sebenarnya Mau kau misalnya Ngomong baik-baik Oh iya salah ya Tadi kan mas neni Sebenarnya perang-perang Dia langsung ngegas Anggi nggak terimanya Di situ Coba kalau saya perang-perang Baru sebentar Selan Baru bisa Dengok di dalam Itu juga lagi Banyak pikiran Ya iya Banyak pikiran Jadi kan kita juga Memang juga sama Emang disangka saya Tuntutan dari kantor juga Jadi sebenarnya Termasalah Tuntutan dari kantor Kami juga tuntukan keadaan Jadi bukan yang Gak mau bayar Keadaan gimana Lagi Semua serba sulit Kemarin-kemarin Saya juga memperminjuk Indodana Bar nyampe Berapa juta Itu ada duit Langsung saya rungas Kini aja saya Kepuntuk Nggak tanya Dibicarakan Bagaimana baiknya Kapan bubayar Bagaimana cara apa Ya iya Cuma caranya Itu nggak usah Nggak usah dipermasalahin Makanya tadi Kalau misalnya Itu yang dipermasalahin Saya minta maaf Selaku Indodana Selaku timnya Jadi saya minta maaf Jadi sekarang Gini aja Karena kita juga butuh Pembayaran Ya kan Kita juga butuh Bikuman tahu Biar Abang itu Bikuman SP Karena memang Kalau dimana sana Memang rada keras Kalau SP Dia SP Menerang Karena sudah SP1 Kan dia juga Keluarga Tanding Makanya sama Sama kan Buat anak saya Lima Mau gimana Kemarin-kemarin Pertama kali saya Minjem juga Berapa juta Itu langsung Ada duit Langsung saya lunasin Saya nggak ngambil-ngambil lagi Karena kebutuhan Terus Ada perlu Jadinya Mau nggak mau Saya nggak bayarin dulu Kemarin Tanda Ini berapa Ini pokoknya Saya tahu Kemarin Terakhirnya Itu sampai Tanda-tanda Ada Pertama 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 Jumlah Semuanya Itu bunga Itu Denda Tanda Karena kan Terlambatan Sudah berapa bulan Terakhir bayar Kapan Bulan ini Kira-kira Tanggal berapa Gajian suaminya Gimana Harus Gimana Harus Ada Pembayaran Masuk Gimana Saya nggak ada Ini Haji buat ini Sekolah Masih Banyak Saya nggak bisa Dijanjiin Tanggal Ya Tahu Ya Istilahnya Gajian Suaminya Tanggal Berapa Sama-sama Enak Saya nggak bisa Gini Semarangan Suami Suaminya Juga Tahu Masalahnya Kalau Misalnya Suaminya Nanti Sore Pulang Kita Diskusikan Langsung Sama Suaminya Gimana Mau Nagihnya Mas Kalau Misalnya Dibilang Kalau Dari Kantor Harus Butuh Cepat Sedangkan Abang Itu Udah Di SP1 Saya Nggak Ada Untuk Saat Nek Atas Nek Dua Sekolah Satu Lagi Anak Ibu Lima Anak Dia Juga Lima Bu Saya Cuma Tangan Langsung Ini Saya Punya Surat Tugas Langsung Jadi Dia Cuma Ikut Saya Buat Tanding Jadi Tergai Baru Makanya Cuma Jadi Butuh Abang Ini Butuh Peman Karena Udah SPS Mas Ada Juga Baik Baik Tadi Coba Seandainya Bapang Sip Dengar Dengar Tunggu 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 Dulu Silahma Saya Kerja Sama Sama Masalah Tunggu 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 Sebentar Tunggu 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 Ini rumah Beberapa kali Mau kecolongan Udah Sering Masuk Makanya Saya Ngegas Ke Abang Karena Saya Tidak Tau Maha Sip Tidak Tidak Kasih Tidak 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 karena saya lebih dulu, saya masuk kalau saya diriak om maksud saya ini yang misalnya tidak diberi sebelum masuk itu, jangan masuk dulu walaupun tentu panggil itu karena saya sudah selantarin luar tapi tidak dengar saya lihat ini judul, dan saya masuk lagi tanya ada Anggi rumah yang mana kenapa tidak dibilangin, eh panggil namanya gitu saya tidak tahu kalau ini anak ya iya makanya panggilin yang namanya Anggi ini tidak tahu saya tidak tahu ah bisa mana kecepatan ya karena kalau kita kerja gak ada kelannya sebenarnya masalahnya ini kelar kalau dibayar itu aja ini mas saya gimana saya juga gak ada ini terlambat dari puluh sembilan pembayaran sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, dua dua, dua, enam bulan ini gimana mas sekarang saya cuma minta di bulan ini tanggal berapa bisa saya gak bisa ngejanjiin kebutuhan saya juga lebih banyak banget karena saya juga butuh target bukan butuh ini kalau kamu gak bayar saya nyatakan masalah ini itu yang masalahnya terus saya mesti gimana anak-anak saya makannya saya bukan suruh kamu sekarang bayar bukan saya kasih kamu waktu di bulan ini tapi gak bisa uang dari mana gaji suara aja cukup tuh buat bayarin ini tuh hutang lebih banyak anak mbak 5, anak mbak 5 kalau di dekat dia mau makan siapa gimana ini rumah sendiri rumah sendiri rumah orang tua saya juga harus ngebayarin ada ini pinjeman lo terus mau gimana dong saya kasih waktu di tanggal saya gak bisa ngasih waktu mau mesinnya gimana anak satu lagi mau masuk sekolah saya harus nabungin nah ini kalau kamu gak bayar saya juga yang kena masalah ini juga itu gak masalah masa mbak gak kasihan kita kasihan sama mbak gak kasihan sama kita 6 bulan waktu gak cukup kan mas, emang selama beberapa bulan itu saya gak ada masalah mbak baru banyak sekali eh jangan sembarang mas eh mas tunggu dulu ini pinjaman kedua pinjaman pertama ada duit langsung lunas tapi saya gak suka dicampai kayak gini kalau kamu bicarakan masalahnya kan saya lagi ada peneruan ya kan saya bilang bukan sekarang saya perlu bayar saya kasih waktu di tanggal 25 saya juga udah bilang saya gak bisa ngejanjita tinggal berapa tanggal berapa nyatanya saya emang lagi gak ada ada duit gaji buat pas-pasan doang kalau kamu gak bayar saya gimana saya juga gak masalah loh saya bisa dikeluarin gimana ya udah cari lagi yang lain musti gimana dong cari yang lain kamu bisa cari yang lain kamu masih ada masih ada hal banyak saya buat makan besok hari masih mikirin saya suruh kamu cari yang bikin berapa masih dulu mau tiga rak gak mau saya gak ada duitnya saya minjem lagi orang lain yang lainnya pusing lagi sama orang lain kalau ditemui yang hutang kan bingung ya udah nanti itu urusan saya hutang saya main indodana eh mas itu jangan kekutu kita bisa orang indodana ya iya tau ya itu kan urusan sama perusahaan ya perusahaan tapi itu saya orang perusahaan eh saya udah ngejarasin berapa kali saya belum bisa bayar dulu untuk saat ini mau nentuin tangga berapa berapa tuh gak ada duitnya gimana mares karena emang gak bisa gitu iya tau tau mas emang saya lagi ada keperluan sekarang saya mau gimana iya pak urus jujur kan kalau misalnya kerjaan yang pake target gitu resikonya cuma satu kita dapet gaji kecil atau dituarin ya iya tau cuma masalah itu gimana kamu udah minta pembayar sekarang gini kalau saya bayar ntar hari-hari saya minta dari mas ya gimana? buat hari-hari saya saya minta ke mas ya saya tentuin tanggal segini tapi besok besok saya minta ke mas ya ntar dulu sih siapanya nah kan saya udah bilang saya gak bisa membayar luta saya gak bisa membayar luta anak-anak saya harus kasih makan minum itu ada keperluan lagi lanjut sekarang ini pinjemannya dana ya dana? dana buat apa? buat bener bayar sekolah kemarin yang masuk sekolah makanya sekarang kan waktu itu bayaran kan kita ketemu lagi mbak apa gak enak nih saya pinjem dulu sekian buat bayar anak sekolah dikasih kan saya udah ada berapa itu mas ya ya ini rasanya saya lagi gak perlu saya minta uangnya mbak mbak yang mau lunasin itu kan kebayangan pertama itu yang kalau enggak waktu jam berputusnya lagi nih kan tapi kan udah ada berapa bulan ini kan saya juga lagi ada perlu terus mesti dipaksain gimana saya ini bukan paksain saya minta waktu mas saya udah bilang mau dikasih waktu berapa saya emang lagi gak ada keperluan anak lagi banyak mas emang selama 6 bulan kemarin gak denger saya bilang berapa kali 6 bulan 6 bulan itu ada berapa hari bang mas mas jangan ngikut yang itu emang selama 6 bulan itu saya gak hidup gak pangkat jangan kenceng kamu ngungkitnya kayak begitu caranya kamu berikir seluruh saya kasih kamu waktu akhir bulan tanggal 30 terserah silahkan datang lagi saya gak bakal bisa bayar terserah enggak alhamdulillah kalian sudah melihat kan nah bagaimana tadi ya ribut dikejar itu desenya ya kamu sudah masuk nyelonong ke rumah saya ini suatu keberanian yang luar biasa saya apresiasi banget buat ibu ini berani langsung ya berani menghadapi dese yang datang ini pelajaran anda laki-laki yang kebetulan nonton ini nih anda laki-laki yang sering bertanya dese datang kapan saya takut pak didatang ke dese laki-laki ini perempuan berani perempuan ngadepin dese nah saya ribut ya tadi dalam adegan itu ada juga desenya terus memaksa untuk si nasabah ini mengutarkan janji kapan bisa bayar atau janji tanggal janji bayarnya tapi nasabah ini tetap ngotot saya tidak bisa menjanjikan tidak ada uang jadi saya tidak mau menjanjikan kapan ada duit nah si dese ini sampai ngomong saya ini sudah kena SP3 saya ini sudah kena peringatan jadi kalau ibu tidak bayar kalau anda tidak bayar ini masalah buat saya masalah buat pekerjaan saya jawaban saya mudah bodoh amat urusan NT semua pekerjaan ada resikonya NT mau dipecat gara-gara si ibu ini gak bayar ya urusan sampean lah ibu ini juga punya urusan dengan hidup keluarganya kalau dia bayar sesuai dengan NT mau ya mau bayar 300 dolar mau 500 dolar lapar kasihan ibu ini ibu ini lebih mengutamakan perut anaknya perut untuk diisi di keluarganya bukan mikirin NT berarti kalau gitu mikirin perut anda dong perut dese gak ada urusan ya teman-teman menghadapi sikap dari dese seperti itu cukup mudah sih kalau saya sarankan ketika mereka datang pertama kali ya jangan dulu disemprot seperti itu tanyakan dulu kelengkapannya gak lengkap semuanya kelengkapan ya silahkan tengok video sebelum ini ya ada itu tanyakan apa kelengkapannya kalau tidak lengkap langsung suruh pulang saja atau tinggalkan jangan lagi jangan jangan di inilah ya menghindari lah konflik-konflik seperti ini jangan sampai apalagi benturan fisik ya ini sampai beradu mulut seperti itu kalau menurut saya sih gak usah lah tinggalin aja paling simpel adalah tinggalin kunci pagar ya ini kan ada pagar rumahnya kunci pagar rumahnya udah tinggalin aja biarin aja mereka nanti mau nunggu mau apa biarin aja ya ini pembelajaran buat kalian bahwa dese pinjol itu kalau dihadapi kalian juga akan tambah berani saya yakin sebagian dari kalian belum pernah menghadapi dese pinjol pasti bertanya-tanya kayak gimana sih cara menghadapinya ya saya sudah sering ajarkan buat kalian hadapi saja jangan pernah menghindar dese datang ke rumah datang temui tanyakan kelengkapannya gak lengkap suruh pulang kalau mereka lengkap semua yang kita tanyakan baru mereka boleh menyampaikan tujuan mereka datang ke rumah anda untuk ngapain untuk menagi untuk apa silahkan tapi bila tidak lengkap semua dokumennya banyak kekurangannya suruh pulang udah gak usah takut ibu ini menunjukkan tidak ada rasa takut sama sekali walaupun kita lihat tadi badan salah satu dese pinjolnya ya bodinya gitu kan ya kekar berotot gak ada rasa takut sama sekali ya apresiasi dan mudah-mudahan semua nasabah yang kebetulan menonton video ini video kali ini bisa mencontoh keberanian dari seorang ibu ini jangan mau kalah laki-laki sama seorang emak-emak jangan mau kalah ya ini mental yang kuat ini mental gak kaleng-kaleng oke kawan-kawan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran terbaik buat kita semua ya sekali lagi saya apresiasi buat emak-emak ini mudah-mudahan menjadi contoh buat kita semua dan disehatkan selalu ya si emaknya ibu ini ya terima kasih kawan-kawan seperti biasa sebelum saya undur diri saya mohon ya feedback terbaik dari kalian semua tulis dan ketik di kolom komentar saya paham saya mengerti saya tidak takut agar ini juga menjadi afirmasi positif buat kalian semua bahkan kalian sudah paham sudah mengerti dan tidak lagi rasa takut dalam menghadapi situasi apapun saat menjalani gagal buyer pinjaman online saya paham saya mengerti saya tidak takut Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Youtube Jangan lupa Pempe Pempe Jaya Alhamdulillah ada di kesimpulan akhir ya Nah saya kasih kesimpulan buat kalian semua Tadi kalian sudah melihat Bagaimana video dari seorang ibu ini Nasabah yang ditekan habis-habisan oleh DC Pinjolnya Tapi tidak bisa dan tidak berhasil si DC ini menekan Malah DC ini habis disemprot sama ibu-ibu ini Sama nasabah ini ya Ini adalah suatu contoh bagaimana berani Menghadapi DC Pinjaman Online yang datang ke rumah anda Ini rumah anda Kita lihat itu rumah si nasabah Nasabah berhak untuk mengusuri siapapun Yang tidak berkepentingan Yang tidak dia kendaki untuk ada di rumahnya Karena itu tamu wajib menghormati Menghargai si Tuhan rumah Termasuk tadi ya Kita lihat Tidak ada ketuk-ketuk dulu di depan pagar Langsung nyelolong masuk dan ngetuk-ngetuk di depan kamar Sangat salah Dan keliru besar Oke kawan-kawan Tidak usah takut Mereka datang ke rumah kita baik-baik Kita hadapi Tanyakan semua kelengkapannya Mereka datang Tidak lengkap dokumennya Suruh pulang Itu rumah anda Rumah milik anda Dimana orang tersebut bertamu ke tempat anda Anda berhak Untuk menyuruhnya pergi Ketika anda sudah tidak berkenan lagi Didatangi oleh tim penagihan tersebut Tidak usah memberikan janji bayar Tidak usah memberikan tanggal kapan bayar Sudah tepat apa yang ibu ini lakukan Tidak ada urusan ya Kita urusannya dengan pihak pinjolnya Bukan urusan dengan penagihnya Kita tidak utang dengan si penagih si DC-nya Tapi kita berhutang dengan pinjolnya Paham? Ibu ini sudah cukup mengerti apa yang saya paparkan Sehingga dia dengan penuh keberanian Menghadapi DC ini ya Dengan gagah berani Itu saja yang mau saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua Saya pamit Namun sebelumnya seperti biasa Saya ingin mendoakan kawan-kawan semua Dimanapun berada yang saat ini sedang sakit Terbaring sakit Semoga Allah sembuhkan sakit kalian Semoga Allah pulihkan Agar kalian dapat bekerja berikhtiar Berusaha kembali fokus Untuk menghidupi keluarga kalian Teman-teman Yang saat ini sedang berikhtiar bekerja Semoga Allah luaskan diisi kalian Allah mudahkan dan lancarkan Apapun yang kalian lakukan Dan Allah buatkan semuanya berhasil Dan dijauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa Amin Ya Rabbah Alhamdulillah Itu saja yang mau saya bawakan Stay strong Keep strong Robana atina vidunia sana Wapila akhirataya sana Wakilina aja benar Wa'allahu mu'afiq Ila kuwami torik Wa'bila hitopiq wa'idayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam akal sehat Bravo